Perasaan takutmu sehingga bertemu dengan hati tenteram lebih baik daripada perasaan tenteramu yang kemudiannya menimbulkan takut Dunia ialah negeri tempat beramat Siapa saja yang bertemu dengan dunia dalam rasa benci kepadanya dan zuhud Akan berbahagilah dia dan memperoleh faedah dalam persahabatan itu Tetapi siapa saja yang tinggal dalam dunia lalu hatinya rindu dan perasaan tersangkut kepadanya Akhirnya dia akan sengsara dia akan terbawa kepada suatu masa yang tidak dapat dideritanya Tafakkur membawa kita kepada kebaikan dan berusaha mengerjakannya Menyesal atas perbuatan jahat membawa kepada meninggalkannya Barang yang fana walaupun bagaimana banyaknya Tidaklah dapat menyemi barang yang bakok walaupun sedikit Awasilah dirimu dari negeri yang cepat datang pergi ini dan penuh dengan tipuan Dunia ini laksana seorang perempuan janda tua yang telah bungku dan telah banyak kematian lagi Orang yang beriman berduka cita pagi-pagi dan berduka cita di waktu sore Karena dia hidup di antara dua ketakutan Takut mengenang dosa yang telah lampu Apakah gerangan balasan yang akan ditimpakan Tuhan kepadanya Dan takut memikirkan ajal yang masih tinggal Dan tahu bahaya apa yang sedang mengancamnya Tentang duka cita beliau berkata Patutlah orang insab bahwa mati serang mengancamnya Dan kiamat menagih janjinya Dan dia mesti berdiri di hadapan Allah Akan dihitung Hassan al-Basr Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!